10 perguruan penjaksilat yang ada di Tulungagung sepakat akan mencabut keanggotaan-anggotanya apabila terlibat kasus pidana dan menertibkan komunitas-komunitas yang berafiliasi dengan perguruan penjaksilat. Kesepakatan tersebut diikrarkan untuk menekan terjadinya gesekan dan aksi pengeroyokan melibatkan oknum anggota perguruan penjaksilat yang akhir-akhir ini sering terjadi di Tulungagung. Kesepakatan untuk mengeluarkan anggota perguruan penjaksilat yang terlibat tindak pidana dan penertiban komunitas yang berafiliasi dengan perguruan penjaksilat diikrarkan 10 perguruan penjaksilat yang ada di Tulungagung. Kesepakatan ditanda tangani oleh 10 ketua perguruan penjaksilat dan disaksikan perwakilan Forkopimda Kabupaten Tulungagung. 10 perguruan penjaksilat yang menandatangani kesepakatan yakni perguruan penjaksilat PSHT, Pagernusa, IKSPI Kerasakti, Penjaksilat Cempaka Putih, Persinas Asat, Persigel, Perisei Diri, Tapak Suci, PSHW, dan Cipta Sejati. Sangsi tegas berupa pencabutan keanggotaan bagi anggota perguruan penjaksilat yang melakukan tindak pidana tersebut diharapkan bisa menekan terjadinya gesekan antar anggota perguruan, aksi pengeroyokan oleh oknum anggota perguruan, serta aksi-aksi lain yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Wakabol Res Tulungagung Kompo Dodi Trihendro Siswoyo mengungkapkan, saat ini pihaknya juga telah melakukan pemetaan terkait keberadaan komunitas-komunitas yang berafiliasi dengan perguruan penjaksilat. Menurut Dodi, keberadaan komunitas tersebut menjadi potensi kerawanan tersendiri sehingga perlu dilakukan penertiban. Dari teman-teman perguruan penjaksilat, ingat kemarin beberapa kali ada kejadian gesekan yang kemudian hari ini diinisiasi untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi. Dalam artian seluruh perguruan penjaksilat yang hadir adalah ketua-ketua perguruan, ada 10 perguruan penjaksilat, yang kemudian dilaksanakan kegiatan deklarasi untuk menjaga situasi kamtimas yang kondusif, serta menjaga stabilitas ekonomi agar wilayah Tulungagung apabila aman, nanti semua kegiatan perekonomian pun juga akan berjalan. Pembahan kesepakatan terkait dengan adanya apabila ada anggota perguruan yang terlipat tindak pidana akan dikeluarkan dari pergurannya, termasuk ada beberapa komunitas perguruan yang nantinya akan dilakukan penertiban sebagaimana arahan dari pimpinan pusat juga sudah disampaikan bahwa dilakukan penertiban-penertiban terhadap komunitas perguruan yang saat ini mungkin ada, sehingga ini nanti akan mengurangi gangguan kapitimas dan bisa diarahkan apabila tergabung di dalam perguruan yang jelas legalitasnya kemudian sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kesekan antara anggota perguruan pencak silat hingga aksi pengeroyokan melibatkan oknum pesilat akhir-akhir ini masih sering terjadi di wilayah hukum Polres Tulungagung. Kejadian terbaru yakni bentrokan antara anggota perguruan silat di Desa Sambitan, Kejamatan Pakel pada 18 hingga 19 Mei lalu. Buntut dari kejadian tersebut seluruh kegiatan silat di Tulungagung dilarang hingga waktu yang belum ditentukan, termasuk kejuaraan pencak silat Bupati Tulungagung Cup 2023 yang rencananya digelar akhir Mei ini juga dibatalkan. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Terima kasih.